Begitu dia selesai berbicara, sosok Feng Wuchen mulai muncul di mata semua orang. Namun, yang mengejutkan semua orang, tubuh Feng Wuchen saat ini diselimuti oleh makhluk berwarna merah darah yang berukuran lebih dari 100 meter yang terkondensasi dari energi. Makhluk ini sangat unik, seperti ular tapi bukan ular, seperti singa tapi bukan singa, seperti kilin tapi bukan kilin, dengan cakar yang tajam. Kepalanya yang besar terangkat, dan ekornya berayun, menyeret Feng Wuchen ke udara. Mengaum. Dengan oman naga, kekuatan ilahinya mengguncang dunia, dan aura supremasi menyebar dengan aura yang mulia dan menggetarkan jiwa. Raungan naga itu menyebar, mengintimidasi kerumunan, dan semua orang merasa ketakutan. Ketika semua orang melihat tubuh makhluk itu, mereka semua ketakutan. Tidak ada yang tahu makhluk apa itu. Bagaimanapun, itu hanya terkondensasi dari energi berwarna merah darah, dan tidak ada yang melihat penampilan sebenarnya makhluk itu. Apa? Monster macam apa itu? Apakah itu diringkas dari True Essence? Ternyata ada aura menakutkan yang bisa mengguncang jiwa seseorang. Feng Wuchen ini tidak mungkin monster, bukan? Lebih dari seribu ahli berteriak ketakutan. Mereka berdua terkejut sekaligus ketakutan. Bahkan orang-orang di kuil naga pun terkejut dan tercengang. Tidak ada yang tahu monster macam apa itu. Apa? Apa ini? Yi Tian Xing dan yang lainnya terkejut dan penasaran. Perlindungan Dewa Naga, Ling Xiao Xiao berseru dalam hatinya, jadi begitulah, saudara Feng menggunakan perlindungan Dewa Naga untuk memblokir serangan Duan Mo. Ling Xiao Xiao sangat mengkhawatirkan keselamatan Feng Wuchen karena pemboman Duan Mo sebelumnya, tapi dia tidak menyangka Feng Wuchen mampu memadatkan perlindungan Dewa Naga dan memadatkan tubuh naga sejati. Tentu saja, dari semua orang yang hadir, hanya Ling Xiao Xiao yang mengetahui apa yang telah diringkas Feng Wuchen. Dia hanya terluka ringan, bagaimana mungkin? Dewan Mo mengerutkan kening dalam-dalam, memikirkan kembali serangan sengit sebelumnya, Feng Wuchen seharusnya tidak mampu melawan. Dengan kekuatan Dewan Mo, Feng Wuchen akan lumpuh meski dia tidak mati. Tapi sekarang, Feng Wuchen hanya terluka ringan. Dewan Mo tidak percaya dan tidak bisa menerimanya. Feng Wuchen dengan dingin menatap Dewan Mo Ling dan mencibir, serangan barusan tidak buruk. Itu membuatku merasa sakit. Wajah Dewan Mo menjadi gelap. Matanya menyipit saat dia berkata dengan dingin, Feng Wuchen, berhentilah menggertak. Aku tahu kekuatanmu dengan sangat baik. Bahkan jika kamu menghindari seranganku sekarang, kamu tidak punya peluang untuk menang. Oh, apakah Anda yakin Anda menyadari kekuatan saya? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir, ekspresi lucu di wajahnya. Feng Wuchen, banyak kekuatan kuat di alam laut meraj mati karenamu. Hari ini, Anda tidak dapat melarikan diri meskipun Anda memiliki sayap. Kami akan menghancurkan kuil nagamu. Seorang pejuang di alam surga berteriak dengan dingin. Mendengar ini, Feng Wuchen dengan dingin melirik ke arah atasan di alam surga tingkat pertama. Dia berkata dengan dingin, kamu ingin menghancurkan kuil naga. Huh, jangan melebih-lebihkan kekuatan Anda. Hentikan omong kosong itu. Aku akan membunuh Feng Wuchen. Anda menghancurkan kuil naga. Lakukan, teriak Dewan Mo Dingin, terlalu malas untuk membuang air liurnya. Berdengung. Ribuan atasan mengaktifkan vital esens mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Gelombang energi yang menakutkan menyapu satu demi satu. Ketinggian kuil naga berguncang. Bahkan beberapa atasan di alam surgawi tingkat ke-8 merobek celah kecil di ruang hampa. Sembilan tingkat formasi alam semesta pembunuh dewa. Membuka. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan hancurkan dunia. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan dia akhirnya berteriak keras. Berdengung. Saat Feng Wuchen berteriak, kuil naga tiba-tiba bergetar. Cahaya putih terang meledak, dan segera lapisan energi besar membungkus seluruh kuil naga, membentuk perisai. Makhluk besar berwarna darah itu menghilang, dan sosok Feng Wuchen perlahan mendarat di atas susunan sihir. Susunan ajaib. Huh, bisakah susunan sihir menghentikan kita? Seorang atasan di alam surga berkata dengan nada meremehkan. Benar-benar, maka Anda bisa mencobanya. Feng Wuchen mencibir mengejek. Saat budidaya Feng Wuchen meroket, dan dia menyuntikkan kekuatan hancurkan dunia untuk mengaktifkan susunan sihir, kekuatan susunan sihir akan menjadi lebih kuat. Hankun, kamu mengendalikan susunan ajaib. Feng Wuchen berteriak. Ya, Hankun menganggup dengan hormat. Bei Dou Yan, Yi Tian Xing, Lan Yue, Namong San, Qing Qing, jangan menahan diri. Feng Wuchen memerintahkan, matanya berkedip dengan niat membunuh. Ya, Yi Tian Xing dan yang lainnya dengan hormat menerima perintah tersebut. Qi Huang, Sue Feng, Dao Hun, Huo Ming, Leng Muceng, Nizong, Duan Tian Feng, Kuang San, kalian delapan membantu Hankun untuk mendukung susunan sihir. Feng Wuchen memerintahkan lagi. Ya, Balai Guru, delapan dari mereka dengan hormat menerima perintah tersebut. Luan Shen, Huan Yang, pimpin saudara-saudara dan bunuh mereka semua. Feng Wuchen memberi perintah terakhir. Ya, ratusan saudara meraung. Momentum mereka tinggi, dan niat membunuh mereka meledak. Setelah perintah diberikan, Feng Wuchen meraih udara, dan pedang dewa naga melesat dari udara tipis. Aura Feng Wuchen kembali melejit, melampaui aura puncak. Siapapun yang meremehkan susunan ajaib istana dewa naga dapat mencobanya. Feng Wuchen mencibir. Saat dia berbicara, sayap hitamnya mengepak, dan Feng Wuchen dengan ganas berlari menuju Duan Moling dengan pedang dewa naga di tangannya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Duan Moling berkata dengan galak dan marah. Tak mau kalah, dia bergegas keluar, dan tubuhnya benar-benar berubah menjadi cahaya putih. Huh, mari kita lihat seberapa kuat susunan ajaib Anda. Seorang atasan di alam surga tingkat pertama melintas, wajahnya penuh dengan penghinaan. Dia mengaktifkan kekuatan yang menakutkan, lalu membanting telapak tangannya ke depan. Huh, Anda sedang mendekati kematian. Hankun berteriak dengan dingin. Ledakan. Berdengung. Telapak tangan atasan di alam surga tingkat pertama jatuh, dan dengan ledakan, susunan sihir besar bergetar. Dia mengira susunan sihir itu akan runtuh kapan saja, jadi dia mencibir dengan puas. Namun detik berikutnya, dia menyesalinya. Apa? Itu tidak mungkin. Telapak tangan superior di alam surga jatuh, tetapi susunan sihirnya tidak runtuh. Sebaliknya, kekuatan mengerikan bangkit kembali, membuatnya sangat ketakutan. Ledakan. Engah. Kekuatan mengerikan itu bangkit kembali, dan dengan ledakan, atasan di alam surga tingkat pertama memuntahkan darah di tempat, dan tubuhnya terbang keluar. Hai. Melihat pemandangan ini, para atasan alam laut Fata Morgana di langit begitu ketakutan hingga mereka tersentak. Wajah mereka penuh ketakutan dan tercengang. Susunan ajaib memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dua atasan lainnya di alam surga terkejut. Bahkan ahli alam surga tidak bisa memecahkannya. Duan Moling diam-diam terkejut, dan ekspresinya agak tidak percaya. Betapa menakutkannya susunan sihir yang bahkan seorang superior di alam surga tidak dapat menghancurkannya. Siapa lagi yang mau mencoba? Han Kun bertanya dengan dingin, wajah lamanya memunculkan seringai ganas. Mari kita bekerja sama untuk memecahkannya. Tidak peduli seberapa kuat susunan sihirnya, ia tidak dapat menahan kekuatan banyak dari kita. Seorang atasan di alam surga tingkat pertama berteriak dengan marah. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Feng Wuchen mencibir dengan sombong. Ketika dia berada puluhan meter dari Duan Moling, Feng Wuchen mengaktifkan semua kekuatannya dan menuangkannya ke pedang Dewa Naga. Pemahaman pedang yang mengerikan itu melonjak ke langit, dan pedang itu meledak dengan cahaya merah gelap. Aku sudah merasakan keterampilan pedangmu. Duan Moling berteriak dengan dingin. 572. Tidak berdaya. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Duan Moling sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang dimaksud Feng Wuchen. Duan Moling tidak mengerti, tapi bukan berarti anggota kuil Dewa Naga tidak mengerti. Kata-kata Feng Wuchen telah mengingatkan para anggota kuil Dewa Naga. Namun, saat ini, Duan Moling tidak punya waktu untuk berpikir. Menghadapi seni pedang Feng Wuchen, dia harus berusaha sekuat tenaga. Teknik bela diri tingkat rendah tingkat bumi. Telapak tangan pemisah surga bintang tujuh. Duan Moling meraung dan hendak memimpin serangan. Aura mengerikan menyapu dengan ganas, penuh pencegahan. Naga mengaum. Saat Duan Mol hendak melepaskan keterampilan bela diri, Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Raungan naga tiba-tiba menyapu seluruh area. Aura yang luas mengguncang jiwa manusia. Gelombang suara yang memekakan telinga langsung menyebar puluhan ribu kaki, bergema di seluruh pil Emperor Mountain. Ini gelombang suara. Ah, ekspresi Duan Moling berubah drastis. Dialah yang pertama menanggung beban itu, lalu dia menutup telinganya dan berteriak. Duan Moling merasa pusing, kepalanya hampir meledak. Dan pikirannya melayang. Di saat yang sama, ketika Duan Moling terkena auman naga, pedang dewa naga mengembun. Raungan binatang buas. Tidak, ini adalah teknik bela diri gelombang suara. Kepalaku sakit sekali. Teknik bela diri gelombang suara. Ah. Raungan naga yang kejam dan menggetarkan jiwa terdengar dengan gila-gilaan. Para ahli dari berbagai faksi di alam laut meraj merasa ngeri. Kemudian, mereka menutup telinga dan berteriak. Tidak ada yang bisa menahan auman naga yang menakutkan ini. Raungan naga yang sangat menakutkan tidak mungkin dilawan. Kamu tidak berdaya. Bisakah kamu memblokir seni pedangku? Feng Wuchen tiba dalam sekejap dan mencibir. Tidak peduli apakah Duan Moling bisa mendengarnya. Seni pedang pemadam jiwa. Memadamkan jiwa dan hantu yang menangis. Feng Wuchen meraung. Aura mengerikan membubung ke langit. Dia memegang pedang dewa naga erat-erat dengan kedua tangannya dan menyapukannya. Sinar pedang merah tua yang sangat menyilaukan ditembakkan dengan kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya. Serangan pada jarak nol tidak bisa dihindari. Ledakan. Puff. Cahaya pedang yang sombong menghantam tubuh Duan Mo. Dengan ledakan keras, Duan Mo mengeluarkan seteguk darah di tempat. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Berdengung. Riak energi destruktif menyapuretakan seperti sarang laba-laba di langit. Seolah-olah cermin besar telah pecah. Karena lengah, tidak peduli seberapa kuat Duan Mo, di depan cahaya pedang Feng Wuchen yang menakutkan, dia masih tidak mampu menahannya. Pedang ini cukup untuk melukai Duan Mo secara serius. Pada saat yang sama, ketika para ahli dari berbagai faksi besar di alam laut Fata Morgana terkena Oman Naga, anggota kuil Dewa Naga yang telah bersiap segera melancarkan serangan. Membuka. Han Kun berteriak dan membuka arai sembilan lapisan alam semesta yang membunuh dewa. Berdengung. Arai itu bergetar, dan perisai energi menghilang dalam sekejap. Yi Tian Xing, Ling Xiao Xiao, dan para penggarap alam surgawi lainnya melancarkan serangan sengit. Target mereka adalah para penggarap alam surgawi. Membunuh. Huan Yang dan dewa kekacauan berteriak pada saat bersamaan. Mereka memimpin ratusan orang untuk menyerang. Saat berikutnya, pemandangan yang sangat berdampak secara visual muncul. Desir. Desir. Siapa? Siapa? Chi. Anggota kuil Dewa Naga mengambil keuntungan dari fakta bahwa para penggarap alam laut Meraj masih terganggu untuk menggunakan translokasi instan untuk menyerang hampir secara bersamaan. Mereka semua terbunuh dalam satu serangan, metode mereka kejam dan kejam. Dalam sekejap, ratusan ahli jatuh dari langit. Karena lengah, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Ini hanyalah pembantaian. Jika seseorang menyaksikan pertempuran pada saat ini, mereka pasti akan ketakutan karena kekuatan ganas kuil Dewa Naga. Dalam sekejap mata, setengah dari ribuan pembudidaya alam Meraj si telah dibantai. Bahkan para penggarap alam surgawi tidak bisa lepas dari kematian di bawah serangan ganas ling siau-siau dan rekan-rekannya. Terlebih lagi, ini hanya kekuatan anggota kuil Dewa Naga. Mereka belum menggunakan kekuatan arai. Keberadaan prajurit kuil Dewa Naga tidak diragukan lagi merupakan alat pembunuh, penuai kehidupan. Desir. Desir. Siapa? Siapa? Pembangkit tenaga listrik kuil Dewa Naga menuai nyawa para penggarap alam laut Fata Morgana tanpa ampun. Hanya dalam beberapa puluh detik, hanya tersisa kurang dari 200 ribu ahli. Seberapa mengerikankah pembantaian ini? Ada kurang dari 200 ahli yang tersisa, dan mereka semua adalah orang-orang dengan budidaya yang relatif kuat. Bagus sekali. Feng Wuchen menyeringai dan mencibir. Namun ketika mereka berangsur pulih, mereka semua ketakutan dengan pemandangan mengerikan di depan mereka. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Dalam sekejap mata, lebih dari 800 orang dibantai. Duan Moling, yang terluka parah, juga tertegun setelah pulih. Dia benar-benar membeku. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mereka mati, begitu banyak orang yang mati. Tuan Muda Duan juga terluka parah. Ini, dot itu terlalu menakutkan. Teknik bela diri gelombang suara tadi memberi mereka kesempatan. Lebih dari 200 ahli gemetar ketakutan. Kengerian kuil Dewa Naga jelas di luar imajinasi mereka. Siapa yang mengira bahwa kekuatan baru akan memiliki cara yang begitu menakutkan? Apa yang kamu tunggu? Menyerang. Membunuh mereka semua. Kultifator alam surga tingkat kedua tiba-tiba meraung ke langit. Aura pembunuhnya melonjak ke langit. Raungan yang tiba-tiba membuat semua orang tersentak. Berani sekali mereka. Lawan mereka. Membunuh. Lebih dari 200 ahli sangat marah. Gelombang aura pembunuh yang mengerikan meledak. Mundur. Teriak Huan Yang. Semua orang sekali lagi menggunakan transmisi instan dan kembali ke kuil Dewa Naga dalam sekejap mata. Membuka. Tangan Hankun berubah dan membuka formasi sihir lagi. Perisai energi besar sekali lagi menutupi seluruh kuil Dewa Naga. Bajingan. Keluarlah jika kamu punya nyali. Melihat formasi sihir terbuka. Semua orang sangat ketakutan hingga tidak berani mendekat. Apakah kamu sudah gila? Ada tiga kultifator alam surga. Mengapa kita keluar untuk mati? Jika kuil Dewa Naga memiliki seorang penggarap alam transformasi dewa, apakah anda punya nyali untuk datang? Kaisar Merah berkata dengan nada menghina. Tuan muda duan terluka parah. Ayo kita bunuh Feng Wuchen dulu. Kultifator alam surga tingkat kedua berteriak dengan marah. Dia tidak yakin apakah dia bisa menghancurkan formasi tersebut. Jika dia tidak bisa menghancurkan formasi dengan paksa, dia akan terluka parah. Keterampilan bela diri gelombang suara Feng Wuchen sangat menakutkan mereka. Jika dia menggunakannya lagi, mereka mungkin semua akan mati di sini. Secara relatif, Feng Wuchen adalah ancaman yang lebih besar bagi mereka. Berani sekali kamu. Beraninya kamu berperilaku kejam di kuil Dewa Naga. Anda pasti bosan hidup. Pada saat ini, raungan yang sangat marah datang dari langit yang jauh. Itu disertai dengan aura pembunuh yang mengerikan. Zhang Junlan baru kembali saat ini. Miao Qingqing langsung mengeluh saat mendengar suara gemuruh. Tuan muda Zhang. Itu tuan muda Zhang dari keluarga Zhang. Zhang Junlan. Para ahli dari alam rajsi semuanya terkejut. Wajah mereka langsung dipenuhi rasa takut. Semua orang di domain Wuji tahu tentang keberadaan Zhang Junlan. Cepat, lari. Masa yang ketakutan segera lari menyelamatkan diri. Tidak ada yang berani tertinggal. Bahkan para penggarap alam surga harus melarikan diri karena ketakutan. Jangan pernah berpikir untuk pergi. 573. Seberapa mengerikankah status keluarga Zhang di domain janji? Hal ini terlihat dari bagaimana Auman Zhang Junlan membuat musuh-musuh yang kuat ketakutan hingga kehabisan akal dan membuat mereka melarikan diri dengan putus asa. Sebelum Zhang Junlan tiba, lebih dari 200 ahli dari alam laut Fata Morgana telah melarikan diri jauh. Kuil naga tidak menghentikan mereka, mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Desir. Setelah beberapa saat, Zhang Junlan tiba dengan cepat. Saat itu, musuh sudah menghilang tanpa jejak. Satu raungan begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di domain janji yang berani memprovokasi dia. Zhang Junlan tidak diragukan lagi adalah kaisar sejati dari domain wuji. Semua orang dari kuil naga tercengang. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Sang. Satu raungan membuat mereka semua takut. Sepertinya mereka baru saja melihat hantu. Beberapa saat yang lalu mereka masih penuh dengan niat membunuh, tapi sekarang mereka pengecut. Luar biasa. Mereka berlari lebih cepat dari kelinci. Hanya Duan Moling yang terluka parah yang tidak melarikan diri. Dengan Feng Wuchen yang menatapnya, mustahil baginya untuk melarikan diri. Duan Moling memandang Zhang Junlan dengan ngeri. Muda, Tuan Muda Sang, Duan Moling melontarkan beberapa kata dengan ngeri. Meskipun Duan Moling adalah jenius nomor satu di alam Laut Meraj, statusnya jauh lebih rendah daripada Zhang Junlan. Sekte Matahari Suci tidak mampu menyinggung keluarga Zhang. Ekspresi Zhang Junlan sangat suram. Dia baru kembali sebentar, tetapi kuil naga telah mengalami bencana seperti itu. Brengsek, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Zhang Junlan berkata dengan ekspresi garang. Pembuluh darahnya menonjol seperti ular hijau kecil. Zhang Junlan yang marah hendak mengirimkan transmisi suara kembali ke keluarga Zhang. Zhang kecil, kita tidak punya waktu untuk mengejar mereka sekarang. Feng Wuchen tiba-tiba menghentikannya. Guru, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Zhang Junlan bertanya dengan marah. Mendengar itu, Feng Wuchen berkata dengan dingin, kami akan mengingat ini. Ada hal yang lebih penting yang harus kami lakukan sekarang, jadi kami tidak punya waktu untuk mengurusnya. Saat kami selesai, mereka akan tahu apa yang kami lakukan. Mampu melakukannya. Duan Moling, kamu punya nyali. Apakah ayahmu tahu tentang apa yang terjadi hari ini? Zhang Junlan bertanya dengan dingin, matanya berkedip dingin. Tuan Muda Zhang, ini urusan saya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Matahari Suci. Feng Wuchen melukai orang yang saya cintai dan membunuh anggota senior Sekte Matahari Suci. Jika saya tidak berbuat apa-apa, ria macam apa aku ini? Duan Moling mengerutkan kening dan berteriak. Duan Moling tidak menyangka Zhang Junlan akan muncul, dia juga tidak menyangka Zhang Junlan ada hubungannya dengan Istana Dewanaga. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu Duan Moling saat dia berkata, Duan Moling, pertarungan kita belum berakhir. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu datang untuk membuang nyawamu. Hari ini, bahkan jika ayahmu datang, dia tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Kata-kata Feng Wuchen menyentak Duan Moling yang ketakutan hingga tersadar. Wajahnya langsung menjadi gelap. Feng Wuchen, demi Tuan Muda Zhang, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Duan Moling berkata dengan muram. Meskipun Duan Moling yakin bisa membunuh Feng Wuchen, dia tidak berani melakukannya di depan Zhang Junlan. Begitu Duan Moling menyerang di depan Zhang Junlan, itu tidak akan sesederhana hanya dengan kematiannya saja. Seluruh sekte matahari suci akan terlibat. Terlebih lagi, Duan Moling telah menyinggung Zhang Junlan. Dia tidak berani menyinggung perasaannya lebih jauh. Kamu hanya bisa pergi jika guruku mengizinkanmu. Jika dia tidak mengizinkan Anda pergi, Anda tidak bisa pergi kemanapun. Zhang Junlan berkata dengan dingin. Guru, Duan Moling kaget dan matanya membelalak. Feng Wuchen adalah guru Zhang Junlan. Pada saat itu, Duan Moling tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia tidak pernah menyangka Feng Wuchen memiliki identitas yang begitu menakutkan. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, kamu tidak bisa pergi. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Feng Wuchen, saya harus mengatakan bahwa Anda sangat kuat, tetapi Anda masih bukan tandingan saya. Duan Moling berteriak dingin. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Meski terluka parah, dia tetap kuat. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen mencibir karena terkejut. Anda dapat mencoba, Duan Moling berkata dengan kejam. Dengan itu, dia terbang dengan kecepatan yang mencengangkan dan menghilang dalam sekejap mata. Aduh! Dengan teleportasi, Feng Wuchen muncul di depan Duan Moling tanpa sedikitpun fluktuasi di udara dan mencegatnya. Apa? Kemunculan sosok itu secara tiba-tiba membuat Duan Moling ketakutan. Kamu tidak bisa lepas dariku. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Wajah Duan Moling berubah ganas. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, jika bukan karena Zhang Junlan, menurutmu apakah aku akan melepaskanmu? Dia tidak akan ikut campur. Feng Wuchen mengangkat pedang Dewa Naga dan mengarahkannya ke Duan Mo. Aura pembunuh dingin yang menggigit menyebar. Sudah ku bilang, kamu pasti, Feng Wuchen mencibir. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, ekspresi Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Dia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, aura purba. Harta karun telah dibuka. Sekte kerajaan benar-benar bisa membuka harta karun itu. Feng Wuchen tidak menyangka sekte kerajaan akan membuka harta karun itu begitu cepat. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan lokasi pasti dari harta karun tersebut. Namun pembukaan harta karun tersebut cukup cepat. Feng Wuchen bingung. Mengapa dia tidak membukanya lebih awal atau lebih lambat? Kenapa dia harus membukanya saat hendak membunuh Duan Mo? Aku kira kamu tidak akan memberitahuku jika kamu menemukan harta karun itu. Karena kamu mengingkari kata-katamu, jangan salahkan aku. Feng Wuchen mencibir di dalam hatinya. Cahaya dingin yang menakutkan muncul di matanya. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen berkata dengan dingin, Duan Mo, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Aku akan pergi ke sekte matahari suci untuk menemukanmu. Dengan itu, Feng Wuchen berteleportasi dan menghilang. Duan Mo tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Keterampilan gerakan apa yang digunakan Feng Wuchen. Dia benar-benar bisa menyamai kecepatanku. Aku bahkan tidak menyadarinya. Duan Mo mengerutkan kening karena terkejut. Mengepalkan tinjunya, Duan Mo mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Feng Wuchen, jika Zhang Junlan tidak muncul, aku akan membunuhmu hari ini. Ketika dia muncul kembali, Feng Wuchen telah kembali ke kuil Dewa Naga. Feng Wuchen kembali dalam waktu kurang dari satu menit. Semua orang di kuil Dewa Naga terkejut. Apakah semudah itu membunuh Duan Mo? Tuan kuil, Duan Mo sudah mati. Huan yang bertanya dengan kaget. Biarkan dia hidup sebentar. Harta karun telah dibuka. Ikuti aku ke wilayah barat segera. Dengan cepat, Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Duan Mo bisa dibunuh kapan saja, tapi harta karun itu tidak boleh jatuh ke tangan sekte kerajaan. Sebagai perbandingan, Feng Wuchen lebih memedulikan harta karun itu. Harta karun itu telah dibuka. Zhang Junlan bertanya dengan kaget. Yi Tianxing mengerutkan kening, ini bukan waktunya. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan serius, tidak ada waktu yang terbuang. Kita harus segera pergi ke Gurun Tago yang berkobar-kobar. Besar, ada harapan bagi kita untuk menerobos ke alam surgawi. Huan yang dan yang lainnya sangat bersemangat. Gurun Tago yang berkobar kemuliaan. Zhang Junlan mengerutkan kening dan memandang Feng Wuchen. Ia berkata dengan serius, Guru, konon binatang pasir liar sering muncul di Gurun Tago yang berkobar-kobar. Ini sangat berbahaya. Siapapun yang bertemu dengan mereka akan mati. Binatang pasir liar, binatang buas. Beidou Yan bertanya. 574. Harta karun telah dibuka dan waktu sangat penting. Feng Wuchen dan yang lainnya bergegas menuju Gurun Tago yang berkobar kemuliaan. Perjalanan ini terkait dengan cincin tahun dahulu kala. Terlepas dari apakah legenda itu benar atau tidak, Feng Wuchen harus memeriksanya. Teleportasi terus-menerus, Feng Wuchen dan yang lainnya bergegas menuju Gurun Tago kemuliaan berkobar secepat mungkin. Di kedalaman Gurun Tago kemuliaan yang berkobar, pemimpin sekte, tetua, dan petinggi sekte kerajaan telah memasuki gudang harta karun. Gurun Tago kemuliaan yang berkobar meliputi wilayah yang sangat luas. Sekilas semuanya berwarna emas dan berkilau. Temperatur yang tinggi sungguh tak tertahankan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Seluruh Gurun itu seperti permukaan laut, terus bergulung. Gurun dipenuhi dengan energi yang disebabkan oleh api. Itu sangat mendominasi dan intens. Oleh karena itu, ada banyak pembudidaya atribut api yang bercocok tanam di tepi Gurun dan bahkan di dalam Gurun. Tanpa bantuan pil dan harta karun, mereka hanya bisa bercocok tanam di bawah terik matahari. Semakin kejam lingkungannya, semakin mudah bagi mereka untuk menerobos ke alam berikutnya. Di saat yang sama, hal itu juga bisa melatih kemauan mereka. Empat jam kemudian, Feng Wuchen dan yang lainnya melangkah ke Gurun Tago yang berkobar-kobar. Begitu banyak orang datang ke Gurun untuk bercocok tanam. Energi Gurun yang disebabkan oleh api memang ganas. Udara panas yang mendidih melonjak. Rasanya seperti dipenuhi energi. Ini pertama kalinya saya datang ke Gurun. Saya tidak menyangka energi yang disebabkan oleh api begitu kuat. Saat mereka melangkah ke Gurun, mereka melihat sekelompok besar petani di tepi Gurun. Huan Yang dan yang lainnya terkejut. Gurun memiliki energi alami dan kekerasan yang disebabkan oleh api. Ini adalah tanah suci bagi para penggarap yang disebabkan oleh api. Di wilayah Barat, mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli pil akan datang ke Gurun untuk bercocok tanam meskipun mereka tidak memilikinya. Tidak ada energi yang berasal dari api. Bahkan para murid kekuatan besar di wilayah Barat akan datang ke Gurun untuk berkultivasi ketika mereka punya waktu. Ye Tianwei menjelaskan. Ye Tianwei adalah seorang jenius terbaik di wilayah Barat. Dia sangat mengenal wilayah Barat. Kamu juga datang ke Gurun untuk bercocok tanam. Jiwa sabar memandang Ye Tianwei dan bertanya. Ye Tianwei menganggup dan berkata, Meskipun saya tidak memiliki energi yang disebabkan oleh api, saya dapat mengubah energi kekerasan Gurun menjadi atribut lain. Selain itu, Gurun dapat melatih kemauan dan tubuh seseorang. Gurun memang merupakan pilihan terbaik untuk menenangkan tubuh. Namun, tidak banyak orang yang mampu menahan rasa sakit seperti ini. Jika tidak, mereka tidak akan memilih bercocok tanam di tepi Gurun. Sebaliknya, mereka akan memilih memasuki Gurun, Feng Wuchen berkata dengan tenang. Belum lagi ada juga Wild Sand Behemoth. Anda bisa kehilangan nyawa kapan saja, tambah Zhang Junlan. Setelah berhenti sebentar, kelompok Feng Wuchen terbang ke kedalaman Gurun. Bahkan jika mereka masuk lebih dalam, mereka kadang-kadang masih bisa melihat beberapa petani bercocok tanam di Gurun. Namun, ketika mereka mencapai bagian Gurun yang lebih dalam, mereka tidak dapat lagi melihat satupun petani. Semakin dalam, semakin menakutkan energi atribut apinya. Tanpa tingkat kultivasi tertentu, seseorang tidak akan mampu menahannya sama sekali. Namun, arus udara panas cukup mematikan. Tuan Istana, apakah kita belum sampai di sana? Saya tidak tahan lagi. Prajurit Gila bertanya. Bagian Gurun yang lebih dalam terlalu panas. Sekalipun mereka masih bisa menahan panas. Panas yang menyengat sungguh tidak nyaman. Pakaianku basah semua. Sue Feng berkata tanpa daya sambil tersenyum pahit. Jika bukan karena Ling Xiao-Siao, mereka pasti sudah melepas pakaian mereka. Ini juga semacam kultivasi. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus menghadapinya. Jika kamu ingin menerobos ke alam surga, jangan mundur. Huan yang menyemangati. Ye Tianwei berkata, kami sangat beruntung karena kami tidak bertemu dengan Wild Sand Behemoth. Kita hampir sampai. Bersabarlah sedikit lebih lama lagi. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Di kedalaman Gurun, tidak ada akhir yang terlihat. Selain hamparan pasir emas yang luas, ada juga beberapa reruntuhan kota kuno. Huan yang dan yang lainnya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu sementara Ye Tianwei menceritakan kepada mereka kisah Gurun Tago yang berkobar-kobar. Setelah hampir satu jam, kelompok Feng Wuchen tiba di lokasi tepat harta karun itu. Ini adalah kota kuno yang hancur. Lebih dari separuhnya telah ditelan Gurun. Hanya gedung-gedung tinggi di kota kuno yang bisa dilihat. Tidak mudah menemukan reruntuhan kota kuno di Gurun Pasir. Kota kuno itu terkubur di pasir kuning dan tidak akan ditemukan oleh orang lain. Jika seseorang beruntung, mereka mungkin menemukannya. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan menemukannya bahkan setelah beberapa tahun. Kota kuno yang dilihat kelompok Feng Wuchen sebenarnya digali secara manual. Alasan mengapa sekte kerajaan menghabiskan begitu banyak waktu mencari adalah karena kota kuno di Gurun itu sangat misterius. Jika bukan karena petanya, mereka tidak akan menemukannya sama sekali. Setelah memastikan lokasinya, mereka masih membutuhkan banyak waktu untuk menggali kota kuno tersebut. Siapa ini? Merasakan kelompok Feng Wuchen mendekat, para ahli yang menjaga pintu masuk kota kuno menoleh dan salah satu dari mereka bertanya dengan dingin. Ini aku, Master Sekte Kerajaan telah mengirim seseorang untuk memberitahuku. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, bersikap seolah-olah dia adalah salah satu dari mereka. Jadi itu kamu, Master Sekte tidak mengirim siapapun untuk memberitahumu. Bagaimana kamu tahu bahwa Sekte Kerajaan menemukan harta karun itu? Salah satu dari mereka mengenali Feng Wuchen, tetapi memandang Feng Wuchen dengan curiga. Mendengar ini, Feng Wuchen mencibir, Jadi maksudmu Sekte Kerajaan menarik kembali kata-kata mereka? Mereka menemukan harta karun itu dan tidak memberitahuku. Ini bukan hal yang kami sepakati. Master Sekte berjanji padamu untuk mengulur waktu. Kamu benar-benar bodoh. Pemimpin itu mencibir dengan jijik. Saya tahu bahwa Sekte Kerajaan sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Tapi saya masih harus berterima kasih kepada Anda karena telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk membantu saya menemukan harta karun itu. Feng Wuchen mencibir. Mendengar ini, wajah para ahli Sekte Kerajaan berubah. Mereka menyadari bahwa Master Sekte mereka telah jatuh ke dalam jebakan. Membunuh mereka. Pemimpin kelompok itu berteriak dengan suara suram dan aura pembunuh dingin yang menggigit menyebar. Sekte Kerajaan telah menemukan harta karun itu dengan susah payah. Bagaimana mereka bisa membaginya dengan orang lain? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ye Tianwei berkata dengan dingin. Saat itulah dia melangkah maju dari belakang Feng Wuchen. Kamu Tianwei. Saat mereka melihat Ye Tianwei, ekspresi para ahli Sekte Kerajaan berubah lagi. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bocah busuk, kamu benar-benar berhubungan dengan Sekte Bela diri suci. Pemimpin itu menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan dingin, Ye Tianwei terluka parah. Tidak perlu takut padanya. Serang. Kalian hanyalah sekelompok rajurit udang dan jenderal kepiting. Ye Tianwei mencibir dengan jijik. Mengedarkan yuan sejatinya, telapak tangannya tiba-tiba tertekuk dan sehelai daun hitam muncul. Siu, siu, siu. Ci, ci, ci. Ye Tianwei melambaikan tangannya dan lusinan daun hitam berisi kekuatan mengerikan melesat seperti kilat hitam. Disertai dengan ledakan keras, puluhan ahli royal sek semuanya tewas dalam sekejap. Di antara lusinan ahli, yang terkuat hanya ada di alam langit tingkat ketiga. Bahkan jika Ye Tianwei terluka parah, itu lebih dari cukup untuk menangani mereka. Belum lagi, Ye Tianwei sudah meminum pil penyembuhan sebelum dia tiba. Dari awal sampai akhir, Feng Wuchen tidak berhenti. Baginya, lusinan pakar Sekte Kerajaan itu bagaikan hiasan. Tapi saat Feng Wuchen memasuki lorong kota kuno, dia berhenti. 575 Saudara Feng, ada apa? Melihat Feng Wuchen tiba-tiba berhenti, Ling Xiao-Siao mengerutkan kening dan bertanya. Tidak apa-apa, aku baru saja menyusul. Ayo pergi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan pasti merasakan sesuatu. Zhang Junlan mengerutkan kening dan menebak. Dia bertukar pandang dengan Juan Yang dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, Juan Yang dan yang lainnya lebih waspada. Hallmaster, lorong ini terlihat terlalu menakutkan. Batu-batu itu menjadi merah menyala. Huang San tersentak. Dia melihat ke bawah dan melihat lorong itu berwarna merah terang, seolah-olah dinding batunya menyala merah. Energi properti api di bawah lorong bahkan lebih menakutkan. Kita tidak akan mati di sana, kan? Luan Sen menelan ludahnya dan sedikit ketakutan. Setelah Feng Wuchen dan yang lainnya memasuki lorong kota kuno, sesosok tubuh muncul dari udara tipis tanpa suara. Siapa lelaki ini? Bahkan mereka yang berada di alam surga tidak bisa merasakan keberadaanku. Tapi, dia bisa. Orang ini sangat pandai bersembunyi. Orang-orang biasa tidak dapat melihat kedalaman budidayanya. Dia tidak sederhana. Menarik. Pria misterius itu sedikit terkejut dan bibirnya membentuk senyuman jahat. Pria misterius itu adalah seorang pemuda tampan dengan balutan brokat cantik. Jelas sekali, dia adalah orang yang berstatus. Tingkat kultifasi pria misterius itu tidak dapat dilihat, tetapi dia dapat menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga bahkan guru dan tetua dari sekte kerajaan tidak dapat merasakannya. Ini menunjukkan bahwa budidayanya tidak dapat diduga. Ling Xiao Pria misterius itu bergumam dan kemudian memasuki lorong kota kuno. Pria misterius itu mengenali Ling Xiao Xiao. Identitas Ling Xiao Xiao adalah sebuah misteri. Tak seorang pun di benua itu tahu, tapi pria misterius itu mengenalnya. Hal ini menunjukkan bahwa asal-usul pria misterius itu sangat menakutkan. Saat Feng Wuchen dan yang lainnya memasuki lorong kota kuno, salah satu prajurit sekte kerajaan yang sedang mencari harta karun di bawah kota kuno merasakannya. Orang itu, dia tahu bahwa sekte kerajaan menemukan lokasi harta karun itu. Salah satu prajurit mengerutkan kening dan berpikir, tapi dia tidak menunjukkannya. Di restoran, master dan tetua dari sekte kerajaan tidak menyadarinya sama sekali. Setelah memasuki lorong kota kuno, Feng Wuchen menyuntikkan seutas energi pemusnahan dunia ke dinding batu lorong tersebut tanpa henti. Pintu masuk menuju harta karun itu sangat jelas. Selain itu, letaknya di bawah kota kuno. Dengan seseorang yang memimpin, kelompok Feng Wuchen hanya perlu mengikuti. Jika ada bahaya atau jebakan, mereka yang masuk lebih dulu pasti sudah ikut menikmatinya. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak perlu khawatir akan menginjak jebakan apapun. Hallmaster, aura kuno ini menyebar dari tempat yang sangat dalam di bawah tanah. Harta karun itu seharusnya berada di bagian paling bawah, Kaisar Merah berkata dengan hati-hati. Zhang Junlan berkata dengan sungguh-sungguh, jalan ini terlindungi dengan baik. Selain orang-orang dari sekte kerajaan ekstrim, tidak ada orang lain yang datang ke sini. Meskipun aura kuno sangat kuat, saya tidak dapat merasakan aura artefak ilahi. Saudara Feng, bisakah Anda merasakannya? Ling Xiao bertanya. Setelah memasuki lorong, Ling Xiao Xiao hanya bisa merasakan aura kuno. Dia tidak bisa merasakan hal lain. Peta harta karun mencatat cincin tahun abadi artefak ilahi. Jika memang ada artefak dewa di bawah lorong, dengan aura artefak dewa yang menakutkan, Mereka seharusnya bisa merasakannya. Artefak ilahi memiliki jiwa dan kesadarannya sendiri. Jika kita tidak dapat merasakan aura artefak ilahi, Maka artefak tersebut tersegel atau artefak ilahi itu sendiri menyembunyikan auranya. Terlebih lagi, tempat ini sepenuhnya tertutup oleh aliran panas. Itu normal bahwa kami tidak dapat merasakannya, kata Feng Wuchen. Dia benar-benar masuk. Feng Wuchen berkata dalam hati. Dia sudah merasakan seseorang memasuki lorong. Aura kuno. Di lorong, pria misterius itu sedikit mengernyit saat melihat energi pemusnahan dunia Yang disuntikkan Feng Wuchen ke dinding batu. Apakah bocah ini menatapku? Saya tidak menyangka dia memiliki aura kuno. Aura ini mungkin berada di peringkat lima besar. Mulut pria misterius itu melengkung membentuk senyuman sinis. Matanya yang hitam pekat bersinar karena keserakahan. Kamu telah mencarinya kemana-mana, Hanya untuk menemukannya karena keberuntungan belaka. Pria misterius itu mencibir. Alasan mengapa pria misterius itu muncul di kota gurun kuno adalah karena harta karunnya. Nenek moyang klan naga benar. Saya khawatir banyak aura kuno dan kuno telah jatuh ke tangan mereka. Terlebih lagi, mereka tampaknya telah memahami banyak informasi tentang aura kuno dan kuno. Sepertinya tidak semudah itu. Untuk mendapatkan aura kuno seperti yang kuduga. Feng Wuchen menebak. Lorong itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Semakin rendah mereka pergi, semakin kuat aura kunonya. Selain itu, yang lebih tak tertahankan lagi adalah suhu gurun yang tinggi. Meski berada di bawah tanah, suhunya tetap mengerikan. Butir-butir keringat membasahi wajah kelompok Feng Wuchen. Tubuh mereka basah kuyuk. Hanya Ling Xiao Xiao yang tidak berkeringat sama sekali. Dia tidak mengedarkan atribut S-Quintessential Essence miliknya untuk menahan panas. Dia tidak terpengaruh oleh tingginya suhu gurun. Mengapa saya tidak memiliki atribut S-Quintessential Essence? Sabresol memandang Ling Xiao Xiao dengan iri. Kita akan segera sampai di sana. Tunggu sebentar lagi. Suara kaisar merah juga sedikit melemah. Sebagai makhluk surgawi tingkat pertama, dia merasa bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, apalagi jiwa sabar dan yang lainnya yang hanya berada di alam Tianyuan tingkat 8 atau 9. Saudara Feng, aku merasakan aura alam surga. Ling Xiao tiba-tiba berkata. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan serius, mereka ada di bawah. Namun, tampaknya semuanya berjalan terlalu lancar. Jika memang ada senjata ilahi yang disembunyikan di tempat tersembunyi, bagaimana bisa-bisa begitu mulus? Semuanya, berhati-hatilah. Feng Wuchen sangat penasaran sejak awal, bagaimana Sekte Huang Ji membuka pintu masuk harta karun itu. Terlebih lagi, setelah masuk, dia mengikuti di belakang para penggarap Sekte Huang Ji dan tidak menemukan bahaya apapun. Apakah senjata ilahi purba sesederhana bermain petak umpet denganmu? Di bagian bawah lorong, pemimpin Sekte Huang Ji dan petinggi lainnya telah tiba di gua di bagian bawah. Gua di bagian bawah berukuran lebih dari 100 meter persegi. Itu adalah gua buatan manusia. Gua itu sangat sederhana dan bisa dilihat sekilas. Pemimpin, seseorang sedang mendekat. Kata tetua pertama dengan sungguh-sungguh. Dia melihat ke lorong di belakangnya. Sebelum dia sempat mengamati, dia merasakan ada seseorang yang mendekat. Siapa ini? Keluar. Pemimpin Sekte Zhou Suantong berteriak dengan dingin. Wajah lamanya dingin. Pemimpin Sekte Zhou, apakah kamu tidak ingat aku? Suara tawa samar Feng Wu Chen terdengar. Kemudian, dia adalah orang pertama yang muncul di depan Zhou Suantong dan yang lainnya. Ling Xiao Xiao dan Kaisar Merah mengikuti dari belakang. Itu kamu. Saat dia melihat Feng Wu Chen, Zhou Suantong tercengang pada awalnya. Lalu, wajahnya berubah muram. Apa yang kamu lakukan pada orang-orang di luar? Seorang tetua bertanya dengan sengit. Dia memelototi Feng Wu Chen dan yang lainnya dengan tajam seolah dia ingin memakannya hidup-hidup. Bagaimana menurutmu? Zhang Junlan berkata dengan dingin dan maju selangkah. Mendengar suara ini, ekspresi Zhou Suantong dan petinggi Sekte Huang Ji lainnya berubah drastis. Mereka melirik Zhang Junlan pada saat bersamaan. Dengan satu pandangan, mereka ketakutan. Muda, Tuan Muda Zhang, Zhou Suantong dan yang lainnya gemetar ketakutan. 576. Kemunculan Zhang Junlan mengejutkan Zhou Suantong dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka Feng Wu Chen mengenal Zhang Junlan. Klan Zhang adalah eksistensi yang jauh di luar jangkauan Sekte Kerajaan. Adik, kamu salah paham. Zhou Suantong dengan cepat tersenyum pahit dan berkata, kami tidak yakin apakah memang ada harta karun itu. Kami ingin masuk dan memeriksanya terlebih dahulu, lalu mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda. Lihat, kami baru saja tiba, dan Anda di sini. Dengan Zhang Junlan di sini, Zhou Suantong tidak berani menjadi sombong. Salah paham. Saya kira tidak demikian. Feng Wu Chen memandang Zhou Suantong dengan mengejek. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Orang-orang di luar sudah memberi tahu kami segalanya. Ling Xiao berkata dengan dingin. Zhou Suantong, berhentilah berakting. Orang lain mungkin tidak mengenalmu, tapi menurutmu apakah aku tidak mengenalmu? Ye Tianwei menonjol. Kamu Tianwei. Melihat Ye Tianwei, Zhou Suantong dan yang lainnya ekspresi berubah. Siapakah Feng Wu Chen ini? Dia tidak hanya mengenal Zhang Junlan, tetapi dia juga mengenal para jenius terbaik di wilayah barat. Kemunculan Ye Tianwei juga merupakan sesuatu yang tidak mereka duga. Zhou Suantong tidak bisa membantah. Pemimpin sekte Zhou, setiap gerakanmu berada di bawah kendaliku. Saat kamu membuka harta karun itu, aku sudah mengetahuinya. Feng Wu Chen mencibir. Kamu melakukan sesuatu pada peta harta karun. Kata-kata Feng Wu Chen membuat wajah Zhou Suantong semakin gelap. Agar Feng Wu Chen dapat menemukan gurun tago yang berkobar kemuliaan, Zhou Suantong sudah menduga bahwa Feng Wu Chen telah melakukan sesuatu pada peta harta karun itu. Itu benar. Feng Wu Chen mencibir. Aku tidak mempercayaimu sejak awal. Alasan aku memberimu peta harta karun itu adalah agar kamu bisa membantuku menemukan lokasi harta karun itu. Dengan cara ini, aku bisa menghemat banyak waktu. Master Sekte, ini adalah gurun tago yang berkobar kemuliaan. Selain kita, hanya ada mereka. Jika kita membunuh mereka, Klan Zhang dan Sekte Shen Wu tidak akan tahu bahwa kita yang melakukannya. Seorang tetua mengirimkan suaranya. Gumpalan niat membunuh yang hampir tak terlihat melintas di mata Zhou Suantong ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata dengan suara yang mengerikan dan dingin, Saya pribadi melihat peta harta karun Anda, dan saya tidak menemukan jejak apapun. Tidak mungkin untuk agar aku tidak tahu bahwa kamu telah merusaknya. Dengan ikmu, sulit bagiku untuk menjelaskannya kepadamu. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan mencibir. Anak nakal, kata-kata Feng Wu Chen membuat marah Zhou Suantong. Aura pembunuh yang sangat dingin tiba-tiba menyapu, langsung menutupi seluruh gua. Saya pikir kamu di sini untuk mati. Tuan muda Zhang, Anda seharusnya tidak datang. Bahkan jika kami membunuhmu, keluarga Zhang tidak akan tahu bahwa kami membunuhmu. Tetua agung dengan dingin berteriak. Kekuatan yang sangat menakutkan menyebar, menyebabkan gua berguncang hebat. Retakan muncul di dinding gua. Zhang Junlan berkata tanpa rasa takut, itu belum tentu benar. Jika kamu ingin bertarung di sini, aku khawatir tidak ada yang akan mendapatkan harta karun itu pada akhirnya. Feng Wu Chen mencibir. Saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk menghentikan saya. Zhou Suantong berkata dengan nada menghina. Saat dia berbicara, dia sudah bergegas keluar dengan kecepatan yang menakutkan. Beraninya kamu. Zhang Junlan dengan dingin berteriak. Kenapa aku tidak berani? Tuan muda Zhang, ini bukan dunia astral. Zhou Suantong berteriak dengan dingin. Saudara Feng, hati-hati. Wajah cantik Ling Xiao Xiao berubah, dan dia akan muncul di depan Feng Wu Chen. Sayangnya, Zhou Suantong adalah seorang pejuang di alam surga. Kecepatannya sangat menakutkan, dan Ling Xiao Xiao sudah terlambat. Menghadapi serangan sengit Zhou Suantong, Feng Wu Chen tidak takut dan berkata dengan tenang, tanpa saya, kamu tidak dapat menemukan harta karun itu. Saat dia mendengar ini, Zhou Suantong memaksa dirinya untuk berhenti ketika telapak tangannya hanya berjarak beberapa inci dari wajah Feng Wu Chen. Tidak ada apapun di gua ini, hanya aura kuno. Dan sumber aura tidak dapat ditemukan. Harta karun itu tidak akan melompat keluar dan memberikannya kepadamu. Feng Wu Chen mencibir. Tindakan Feng Wu Chen membuat Zhang Junlan dan yang lainnya takut hingga berkeringat dingin. Mereka benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan Feng Wu Chen berasal. Untungnya, Zhou Suantong berhenti. Jika tidak, jika Ling Xiao Xiao tidak bisa mengejarnya, Feng Wu Chen pasti akan mati. Kamu sudah menentukan lokasi harta karun itu. Apakah kamu takut tidak dapat menemukannya? Seorang tetua menatap tajam ke arah Feng Wu Chen. Tuan, jangan tertipu oleh orang ini. Bunuh mereka, kata penatua lainnya. Feng Wu Chen merentangkan tangannya dan mencibir. Tanpa aku, kamu tidak akan dapat menemukannya bahkan jika kamu menghabiskan 10 tahun lagi. Zhou Suantong perlahan menarik kembali telapak tangannya dan berkata, mencari harta karun selalu berbahaya. Sejak kita memasuki kota kuno, saya merasa ada yang tidak beres. Saat kami mencapai level terendah, saya merasa ada yang tidak beres. Karena ini adalah tempat harta karun itu, entah itu palsu dan tidak ada apa-apa di sini, atau ada peluang 90% untuk bertahan hidup dan ada harta karun yang tiada taranya. Aura kuno ini sudah membuktikan bahwa ada harta karun yang tiada taranya di sini. Feng Wu Chen mencibir. Metode apa yang kamu punya? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu sekarang juga. Zhou Suantong mengerutkan kening dan bertanya, mulutnya penuh ancaman. Sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Ling Xiao Xiao sedingin es. Saat ini, dia sudah berdiri di samping Feng Wu Chen. Selama ada bahaya, dia bisa memadatkan penghalang kapan saja. Saya tidak mengatakan bahwa saya punya metode. Saya hanya mengatakan bahwa saya dapat menemukan harta karun itu. Ada pun apakah saya dapat mengambilnya atau tidak, saya tidak dapat menjaminnya. Feng Wu Chen mengangkat bahu lagi. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen berjalan ke dinding gua dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atas batu. Seketika, gelombang energi muncul. Kemudian, dia berjalan ke tempat lain dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atas batu. Demikian pula, gelombang energi muncul. Dia mencobanya ke segala arah gua, tetapi masih ada gelombang energi yang keluar. Apakah kamu melihatnya? Tempat ini dilindungi oleh formasi. Seluruh gua dilindungi oleh sebuah formasi. Dengan kekuatan Anda, Anda tidak hanya tidak dapat menghancurkannya, Anda bahkan akan mengaktifkan formasinya. Saat itu, semua orang akan mati. Namun, jika Anda tidak merusak formasi, Anda tidak akan dapat menemukan harta karun itu. Feng Wu Chen mencibir. Pembentukan. Para eselon atas dari sekte kerajaan tercengang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa ada formasi di dalam gua. Seperti yang diharapkan dari ketua Ola, kamu benar-benar dapat melihat ada formasi di sini. Luar biasa, Sue Feng mengacungkan jempol pada Feng Wu Chen. Yang lain benar-benar tidak dapat melihatnya. Menatap Feng Wu Chen, Zhou Suantong bertanya dengan suara yang dalam, kamu tahu cara menghancurkan formasi. Ini adalah formasi pembunuhan kuno. Setelah diaktifkan, tidak ada yang bisa bertahan. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Jika kamu tidak dapat menghancurkan formasi, kamu tidak akan dapat menemukan harta karun itu. Jika kamu tidak dapat menemukan harta karun itu, apa gunanya sekte ini membuatmu tetap hidup? Zhou Suantong berteriak dengan dingin. Saya tidak bisa menghancurkan formasi, tapi saya bisa mengaturnya. Meminjam kekuatan formasi kuno ini, saya dapat membuat formasi pembunuhan lainnya. Membunuh kalian semua semudah membalikkan tanganku. Feng Wu Chen mencibir. Tidak baik, kami telah ditipu. Mendengar ini, Zhou Suantong langsung bereaksi. Feng Wu Chen telah berjalan mengitari gua. Sepertinya dia memberitahu mereka bahwa ada formasi di dalam gua, tetapi kenyataannya, dia yang mengaturnya. Cepat bunuh dia. Jangan biarkan dia mengaktifkan formasi. Semuanya, keluar dari gua. The Great Elder meraung, wajahnya penuh kepanikan. 577. Kamu juga tidak akan hidup. Saat Zhou Suantong menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan, dia mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya dan melancarkan serangan sengit saat Feng Wu Chen mengaktifkan susunannya. Keluar dari sini. Ling Xiao Xiao berteriak dengan dingin, dan domain terikat Cian langsung mengembun. Gadis bodoh. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Zhou Suantong meraung dan membanting telapak tangannya ke domain terikat Cian. Ledakan. Engah. Zhou Suantong membenturkan telapak tangannya ke domain terikat. Pada saat tabrakan, ekspresi Zhou Suantong berubah drastis. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang mundur. Apa? Bagaimana ini mungkin? Zhou Suantong terkejut. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menghancurkan domain terikat seorang gadis kecil dengan budidayanya di alam surga tingkat keempat. Di bawah serangan dahsyat itu, kekuatan mengerikan yang memantul kembali secara langsung melukai Zhou Suantong. Menguasai. Para petinggi dari sekte kerajaan sangat ketakutan. Boom. Boom. Ledakan. Ledakan. Kekuatan yang memantul kembali dari bounded domain menyebabkan para petinggi yang ingin meninggalkan gua memuntahkan darah dan terluka parah. Domain terikat Qian yang menakutkan membuat mereka merasa ketakutan. Untungnya, ketiga sesepuh tidak terburu-buru tepat waktu. Kalau tidak, mereka akan terluka parah. Nikmati kekuatan domain terikat. Feng Wu Chen mencibir. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya mengambil kesempatan itu untuk mundur ke dalam lorong. Arai roda besar Pluto menutupi seluruh gua dan menjebak semua petinggi sekte kerajaan. Retakan. Namun, dalam waktu kurang dari beberapa detik setelah domain terikat terbentuk, tiba-tiba terdengar suara retakan dan anehnya pecah. Domain terikat rusak. Zhang Junlan terkejut. Mungkinkah bounded domain kuno diaktifkan? Huan yang kaget dan matanya membelalak. Bagaimana ini mungkin? Domain terikat yang ditetapkan oleh Master Kuil hancur dalam sekejap. Saber Sol dan yang lainnya tercengang. Ekspresif Feng Wu Chen serius. Dia berpikir, itu bukan dia. Tuan Kuil, apa? Apa yang terjadi? Luan Shen bertanya dengan kaget. Di dalam gua, formasi susunan tiba-tiba hancur. Para eselon atas dari sekte kerajaan juga sama terkejutnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tatapan Feng Wu Chen menyapu semua orang dari sekte kerajaan saat dia merenung dalam hati, siapa sebenarnya yang menghancurkan formasi. Feng Wu Chen dengan dingin mengalihkan pandangannya ke para ahli dari sekte kerajaan. Dia ingin menemukan orang yang merusak formasi, tetapi orang ini terlalu tersembunyi. Feng Wu Chen tidak bisa menemukannya. Feng Wu Chen tidak berbicara tentang dia, tetapi pria misterius yang dia deteksi. Karena itu bukan kultifator misterius, itu hanya anggota sekte kerajaan. Di antara orang-orang ini, pasti ada seorang kultifator yang menakutkan. Untuk dapat menghancurkan formasi tanpa disadari Feng Wu Chen, dapat dilihat bahwa kultifasi orang ini sangat tinggi. Saudara Feng, siapa yang memecahkan susunannya? Ling Xiao bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak ada fluktuasi energi dari susunan kuno di dalam gua, dan susunan yang dibuat oleh Feng Wu Chen jelas tidak seburuk ini. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Ling Xiao Xiao untuk menebak bahwa seseorang diam-diam merusak formasi. Saya tidak tahu, saya juga tidak bisa melihatnya. Namun, kultifasi orang ini sangat tinggi dan dia sangat tersembunyi. Saya khawatir bahkan Zhou Suantong dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Semuanya, berhati-hatilah, kata Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Jika Feng Wu Chen tidak dapat melihatnya, orang ini pasti sangat tersembunyi. Tidak heran Royal Sekte tidak menyadarinya. Diam-diam menghancurkan formasi, Zhang Junlan mengerutkan kening saat dia mulai mengukur anggota sekte kerajaan. Ada ahli tersembunyi, Huan Yang dan yang lainnya terkejut. Kita bisa mengesampingkan yang terluka. Hanya ada tiga orang yang tidak terluka. Pasti salah satu dari mereka, kata Feng Wu Chen dengan pasti sambil menatap ketiga tetua itu. Leng Muceng tampak sedikit bingung dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Kuil, jika memang ada ahli tersembunyi, apa yang harus kita lakukan? Dengan kekuatan kita, bagaimana kita bisa merebut harta karun itu? Tunggu dan lihat, kata Feng Wu Chen dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu tunggu? Membunuh mereka, Zhou Suantong, yang terluka parah, tiba-tiba meraung. Zhou Suantong dan yang lainnya tidak tahu mengapa formasi itu tiba-tiba pecah, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Namun, Auman Zhou Suantong tidak ada gunanya. Tak satu pun dari ketiga tetua itu yang berani bergerak. Jelas sekali, mereka sangat takut dengan penghalang Ling Xiao Xiao. Sekte Master, kekuatan itu terlalu menakutkan. Kita tidak bisa menghancurkannya. Penatua pertama menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Tidak masuk akal, wajah pucat Zhou Suantong terlihat sangat ganas saat dia menatap Ling Xiao Xiao. Yang dia inginkan hanyalah memotong Ling Xiao Xiao menjadi daging cincang. Bocah busuk, kami tidak bisa membunuhmu, dan kamu tidak bisa melakukan apapun terhadap kami. Jika kamu menginginkan harta karun itu, mengapa kita tidak mengesampingkan dendam kita untuk saat ini? Kami akan membagi hartanya secara merata. Pada saat ini, tetua kedua tiba-tiba berbicara. Sepakat, Feng Wu Chen mengangkat bahu. Sebelum menemukan ahli misterius ini, Feng Wu Chen tidak ingin menyianyiakan energinya. Mungkinkah orang itu sudah mengetahui bahwa ada seorang ahli yang bersembunyi di sekte kerajaan? Kalau tidak, mengapa dia membiarkan orang-orang dari sekte kerajaan memasuki gua? Feng Wu Chen diam-diam menebak. Brat, kamu tahu tentang formasi. Kita punya kekuatan yang besar. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini? Penatua pertama bertanya. Sepakat, Feng Wu Chen mengangguk. Tuan Mudazang, bagaimana menurut Anda? Tetua itu memandang Zhang Junlan dan bertanya. Aku tidak punya masalah. Zhang Junlan mengangkat bahunya dan berkata, sebaiknya kau tidak melakukan trik apapun. Aku sudah mengirim kabar itu kembali ke keluarga Zhang. Aku bisa memanggil ahli dari keluarga Zhang kapan saja. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Tuan Mudazang, kamu terlalu khawatir. Zhou Suantong berkata dengan susah payah. Dia menekan niat membunuh yang mengerikan di dalam hatinya dan mengonsumsi pil penyembuhan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Faktanya, Zhang Junlan tidak melakukan apapun. Dia hanya menakuti orang-orang dari sekte kerajaan. Di saat yang sama, dia juga memperingatkan ahli misterius yang bersembunyi di kegelapan. Namun, ancaman Zhang Junlan membuat niat membunuh di hati Zhou Suantong semakin kuat. Dia diam-diam memutuskan untuk membunuh Zhang Junlan setelah mendapatkan harta karun itu. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, Zhou Suantong sangat jelas tentang konsekuensi membiarkan harimau kembali ke pegunungan. Zhang Junlan memiliki latar belakang yang menakutkan. Jika dia diizinkan pergi, sekte kerajaan tidak akan bisa bertahan sampai hari berikutnya. Tapi yang tidak disangka Zhou Suantong adalah sekte kerajaan menyembunyikan ahli yang begitu menakutkan. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan untuk membunuh kelompok Feng Wuchen, mereka mungkin tidak dapat mengambil harta karun itu. Kemunculan harta karun sebenarnya telah menarik perhatian dua ahli misterius. Salah satu pria misterius itu mengenali Ling Xiao Xiao. Ini berarti kekuatan di belakangnya telah mencapai tingkat yang sama dengan kekuatan di belakang Ling Xiao Xiao. Ahli misterius lainnya mampu menghancurkan formasi tanpa sepengetahuan Feng Wuchen. Terlebih lagi, dia telah menyembunyikan dirinya begitu dalam sehingga Feng Wuchen tidak bisa melihatnya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan orang ini. Dengan keberadaan dua ahli misterius ini, akan lebih sulit bagi Feng Wuchen untuk mendapatkan harta karun itu daripada naik ke surga. Kamu tahu tentang formasi, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang formasi. Aku masih membutuhkanmu untuk menghancurkan formasi, tapi sebaiknya kamu tidak memainkan trik apapun. Zhou Suantong memandang Feng Wuchen dan berkata, 578. Feng Wuchen bisa pergi tanpa merusak formasi. Sekte kerajaan tidak bisa menahan mereka di sini, dan orang misterius dalam kegelapan mungkin juga tidak mempersulit mereka. Lagi pula, tujuan orang misterius itu adalah harta karunnya. Namun, tujuan Feng Wuchen kali ini jelas, dan dia juga datang untuk cincin tahun abadi. Di antara kelompok tersebut, hanya Feng Wuchen yang memiliki kemampuan untuk memecahkan cincin tahun abadi. Meskipun cincin tahun imemorial itu kecil, namun cukup menakutkan. Terlebih lagi, itu adalah formasi pertahanan, jadi kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Setelah hening lama, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, meskipun saya memahami formasi, saya hanyalah seorang junior. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat mematakan formasi yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Belum lagi saya, bahkan seorang Grandmaster formasi pun mungkin tidak mampu memecahkannya. Anda dapat menggunakan formasi yang ditinggalkan oleh para pendahulu untuk membentuk sebuah formasi, yang berarti Anda memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi tersebut. Zhou Suantong mengerutkan kening, jelas tidak mempercayai omong kosong Feng Wuchen. Kamu tidak memahami formasi, jadi tidak ada gunanya memberitahumu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Anda, Zhou Suantong sangat marah, tapi dia hanya bisa menahan amarahnya. Sekarang bukan waktunya untuk bertindak. Kalian semua mundur ke luar lorong. Saya tidak tahu apakah saya bisa menghancurkan formasi. Jika saya tidak bisa menghancurkan formasi dan tidak berniat membukanya, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mereka tidak memahami formasi, jadi mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan, dengan patuh mundur ke pintu masuk lorong. Feng Wuchen mengedarkan esensi sejatinya, dan seberkas cahaya kemasan muncul di telapak tangannya. Dia menekannya ke tanah, dan cahaya kemasan menyebar, membentuk formasi emas dengan diameter tiga meter. Feng Wuchen memejamkan mata, dan mulai mengamati dengan cermat pembentukan gua ini. Bocah ini tidak mungkin menyiapkan formasi lain, kan? Kata seorang tetua sambil mengerutkan kening, wajahnya penuh kecurigaan. Jika kamu menginginkan harta karun itu, diamlah. Jangan ganggu ketua balai. Kaisar merah tiba-tiba berteriak dengan dingin. Bocah sialan, kamu pikir kamu ini siapa? Lapisan pertama surga tingkat berani menjadi begitu sombong di depan patua. Tetua itu langsung marah. Feng Wuchen tiba-tiba melambaikan tangannya, dan nyala api biru menyala di telapak tangannya. Seluruh tubuh tetua itu langsung terbakar, dan asap tebal mengepul. Racun api, ekspresi sang tetua berubah drastis. Ah, racun api berkobar dengan hebat, dan tetua itu menjerit kesakitan, menakuti yang lain hingga mundur ketakutan. Seorang alkemis kelas empat, jika kamu berani mengatakan sepatah katapun, aku akan membiarkanmu merasakan perasaan di telan racun api. Feng Wuchen berkata dengan garang, matanya yang dingin menatap ke arah sesepuh yang menderita racun api. Dia bisa mengendalikan racun api. Zhou Suantong dan para petinggi lainnya ketakutan. Dengan itu, Feng Wuchen berhenti dan terus memeriksa desain roh. Racun apinya menghilang, membuat orang itu sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya pucat. Dia tidak berani kentut. Bocah ini benar-benar tidak sederhana. Dia benar-benar bisa mengendalikan racun api seorang alkemis. Aura api ini adalah, di antara eselon atas dari sekte kerajaan, salah satu dari mereka mengerutkan kening. Pria misterius yang bersembunyi di kegelapan itu juga cukup terkejut bahkan kaget. Api tadi adalah api ras naga. Tidak, api klan naga tidak bisa mengendalikan racun api sama sekali. Api hijau ini bahkan lebih kuat dari api klan naga. Dia adalah anggota klan naga. Saya tidak melihatnya. Pria misterius dalam kegelapan itu terkejut. Aku benar-benar tidak melihatnya, tapi mengapa anggota klan naga ada di benua itu? Mungkinkah dia juga ada di sini untuk mencari artefak ilahi? Tidak banyak orang yang tahu tentang artefak ilahi, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi para idiot dari sekte kerajaan ini untuk mengetahuinya. Dia di sini hanya untuk mencari harta karun itu. Pria misterius itu dengan hati-hati mengukur Feng Wuchen dalam kegelapan, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Di dalam gua, ada keheningan yang mematikan, dan aura aneh memenuhi udara. Seperti yang diharapkan dari desain roh kuno. Itu mencakup segalanya. Bahkan desain roh pertahanan pun sangat menakutkan. Feng Wuchen perlahan membuka matanya, ekspresinya serius. Guru, desain roh apa ini? Zhang Junlan bertanya. Guru, alamat Zhang Junlan mengejutkan Zhou Suantong dan yang lainnya. Itu adalah desain roh pertahanan yang kuat yang terdiri dari ratusan desain roh berbeda. Bahkan ahli formasi jiwa pun tidak dapat memecahkannya, kata Feng Wuchen. Bahkan ahli formasi jiwa tidak dapat memecahkannya. Semua orang yang hadir kaget. Untungnya, ini bukan desain roh penyegel. Jika ya, setelah segelnya dipicu, kita semua akan disegel di sini. Kata Feng Wuchen, ini mungkin berita terbaik. Desain roh yang sangat kuat, bisakah kamu menghancurkannya? Seorang penatua bertanya. Setelah hening beberapa saat, Feng Wuchen berkata, Tidak peduli seberapa kuat sebuah desain roh, selama kamu dapat menemukan mata dari desain roh, kamu dapat menghancurkannya. Namun, mata dari desain roh yang kuat tersembunyi dalam-dalam. Dan tidak mudah ditemukan. Apalagi membutuhkan kekuatan yang dahsyat untuk memecahkannya. Hallmaster, apakah kamu sudah menemukan mata desain roh? Nizong bertanya. Feng Wuchen tidak menjawab pertanyaan Nizong. Dia memandang Zhou Suantong dan yang lainnya dan berkata, Kekuatan untuk mematahkan mata desain roh bergantung pada Anda. Dapat atau tidaknya Anda mematahkan mata desain roh bergantung pada kekuatan Anda. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, Zhou Suantong, tiga tetua, bersiaplah di posisi lima elemen. Yang lain bertanggung jawab untuk mentransfer kekuatan ke empat elemen. Saat aku menemukan mata desain roh, aku akan membutuhkan kekuatanmu untuk menghancurkannya. Aku akan mengatakannya terlebih dahulu. Kekuatan desain roh sangat menakutkan. Jika kita tidak bisa mematahkan mata desain roh, kita semua akan dihancurkan oleh kekuatan desain roh. Selama kita bisa mematahkan desain semangat, apa gunanya memberikan segalanya? Kata Zhou Suantong. Feng Wuchen berdiri di tengah gua sementara Zhou Suantong dan yang lainnya berdiri di sekelilingnya. Feng Wuchen mengaktifkan spiritual idernya dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Akhirnya, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak, Seni tongsuan. Bas, bas. Begitu dia berteriak, desain roh lampu hijau tiba-tiba muncul di tanah di bawah kakinya di dalam gua. Itu dipenuhi dengan aura kuno yang menakutkan. Apakah ini formasi kuno? Seru seorang tetua, hatinya dipenuhi ketakutan. Kekuatan desain roh sangat menakutkan. Zhou Suantong berkata dengan kaget. Bahkan dengan kultifasinya, dia tidak dapat membayangkan kekuatan mengerikan dari desain roh ini. Sungguh desain roh yang mengerikan. Desain roh kuno memang sangat kuat. Zhang Jun Lan dan yang lainnya juga kaget dan ketakutan. Bisakah bocah ini benar-benar mematahkan susunan primordial yang begitu menakutkan? Biarpun dia menemukan mata desain roh, dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa mematahkannya. Pria misterius itu diam-diam berpikir. Dalam desain roh, tangan Feng Wuchen sekali lagi membentuk segel tangan misterius. Bayangan muncul satu demi satu. Dalam benak Feng Wuchen, diagram desain roh yang besar dan padat muncul. Itu seperti bintang, dijalin oleh garis-garis yang tak terhitung jumlahnya. Itu mencakup segalanya dan luar biasa. Dan Feng Wuchen perlu menemukan inti desain roh dari diagram desain roh yang mencakup segalanya ini. Jelas sekali betapa sulitnya hal itu. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan gugup, menunggu Feng Wuchen menemukan mata desain roh. Setelah waktu yang tidak diketahui, Feng Wuchen tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, saya menemukan mata desain roh. Jadi begitu, pantas saja aku tidak bisa menemukan desain mata roh. Desain mata roh ilusi ini adalah desain mata roh. Sungguh tidak mudah menggunakan desain mata roh ilusi sebagai desain mata roh. Untungnya, saya tidak tertipu oleh desain roh ilusi. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menemukannya. Feng Wuchen diam-diam mengagumi pencapaian mengerikan para pendahulunya di bidang desain roh. 579. Seni pencerahan mistik. Buka mata misterius. Tangan Feng Wuchen berubah sekali lagi saat dia mengeksekusi seni misterius dan mengunci inti susunan di pikirannya. Susunan primordial mencakup segalanya dan selalu berubah. Feng Wuchen harus mengunci inti susunannya. Jika tidak, setelah diubah, akan sulit untuk menemukan inti arah lagi. Bas dengungan. Pada saat yang sama, Zhou Suantong dan Eselon atas sekte kerajaan lainnya menyebarkan esensi sejati mereka. Gelombang energi yang menakutkan menyebar dan memenuhi seluruh gua, menyebabkan gua bergetar hebat. Zhou Suantong dan ketiga tetua bergerak pada saat yang bersamaan. Telapak tangan mereka menghadap Feng Wuchen saat pancaran energi dengan warna berbeda ditembakkan ke tubuh Feng Wuchen dari empat arah berbeda. Merusak. Mengarahkan energi mengerikan dari Zhou Suantong dan yang lainnya, Feng Wuchen mengunci inti susunan dan mengeluarkan suara gemuruh keras saat telapak tangannya menghantam susunan hijau. Ledakan. Bas dengungan. Energi mengerikan memasuki susunannya. Dibawah kendali Feng Wuchen, ia dengan ganas menyerang susunan ilusi. Ledakan yang memekatkan telinga bergema di dalam gua saat susunannya bergetar hebat. Energi primordial yang sangat ganas menyebar dari susunannya. Energi susunannya menyebar. Nak, bisakah kamu menghancurkan susunannya atau tidak? Zhou Suantong bertanya dengan ngeri saat dia merasakan energi mengerikan dari susunan itu. Jika energi susunan ini mengalir deras, kita pasti akan mati. Kita pasti akan berubah menjadi abu. Kakek tua itu berkata dengan ngeri saat tubuhnya bergetar. Ketakutan yang datang dari jiwanya sungguh tak tertahankan. Para eselon atas dari sekte kerajaan panik. Saat ini, hidup mereka ada di tangan Feng Wuchen. Kakak Feng, wajah Ling Xiao Xiao dipenuhi kekhawatiran dan telapak tangannya berkeringat. Guru, wajah Zhang Jun Lan juga dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Tuan Balai, Anda harus bertahan. Kaisar Merah dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka saat mereka memandang Feng Wuchen dengan gugup. Begitu energi susunan yang mengerikan itu meletus, konsekuensinya tidak terbayangkan. Nyali anak ini tidak biasa. Bukankah dia takut gagal? Apakah dia benar-benar tidak menginginkan nyawanya lagi? Pria misterius yang bersembunyi di kegelapan juga ketakutan dengan tindakan gila Feng Wuchen. Budidaya pria misterius itu tidak dapat diduga. Bahkan dia ketakutan. Dapat dilihat betapa menakutkannya energi susunan itu. Sejenak suasana mencekam di dalam gua mencapai puncaknya. Semua orang bisa merasakan dirinya berkeringat dingin. Feng Wuchen memecahkan susunannya tidak berbeda dengan mencabut kumis singa yang mengamuk. Diam, kalian semua. Feng Wuchen berteriak dengan marah, menakuti Zhou Suantong dan yang lainnya hingga terdiam. Kekuatan. Kekuatan. Itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Feng Wuchen berteriak. Gunakan kekuatan penuhmu. Zhou Suantong tiba-tiba berteriak. Semua orang mulai mendorong esensi sejati mereka tanpa menahan diri. Dengeng dengungan. Kekuatannya menjadi semakin menakutkan dengan ganas menyerang mata formasi. Gua itu berguncang semakin keras. Jika bukan karena dukungan formasi yang menakutkan, gua itu pasti sudah lama runtuh. Namun, apa yang Feng Wuchen dan yang lainnya tidak ketahui adalah bahwa gurun di atas mereka dengan kota kuno sebagai pusatnya, runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu sangat berdampak secara visual dan spektakuler. Lagi, itu tidak cukup. Energi susunannya berkumpul di inti susunan. Jika kita tidak cepat, kita semua akan mati. Feng Wuchen berteriak lagi. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, wajah Zhou Suantong dan yang lainnya berubah lagi. Hati mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Keluarkan harta dharmamu. Zhou Suantong berteriak dengan cemas. Kami juga akan membantu. Zhang Junlan berteriak. Semua orang mengaktifkan ki mereka dan menyebar ke empat posisi, menyediakan semua energi bagi Feng Wuchen untuk memecahkan susunannya. Feng Wuchen mengarahkan energi yang kuat ke dalam susunan dan menyerang inti susunan. Cahaya susunan itu bersinar dan menutupi Feng Wuchen dan yang lainnya. Mereka tidak bisa membuka mata dan tidak bisa melihat satu sama lain. Bas. Guncangan yang dahsyat telah menyebabkan gurun runtuh dan menjadi jurang maut. Para petani yang sedang bercocok tanam di tepi gurun bisa merasakan bumi berguncang. Pasir kuning di tanah melonjak kencang. Apa? Energi yang sangat menakutkan. Ini adalah energi mengerikan yang datang dari kedalaman gurun. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada ahli yang bertempur di kedalaman gurun? Setiap orang yang berkultivasi di tepi gurun memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka semua mundur dari gurun karena takut terlibat. Di dalam gua, semua orang melakukan yang terbaik. Mereka juga mengambil harta dharma mereka yang kuat dan memberikan seluruh energinya kepada Feng Wuchen. Itu tidak cukup. Saya membutuhkan lebih banyak energi. Feng Wuchen berteriak. Energi sekteku hampir habis. Bisakah Anda memecahkan arainya atau tidak? Zhou Suantong bertanya dengan cemas. Patua tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seorang tetua mengertakan gigi dan berkata. Berat, berapa lama lagi yang kita perlukan? Tetua pertama bertanya dengan cemas. Wajahnya penuh kepanikan dan kecemasan. Energi susunan telah berkumpul di inti susunan. Inti dilindungi oleh kekuatan yang kuat dan sulit dipatahkan. Kita tidak memiliki cukup energi. Jika kita tidak bisa memecahkan susunannya, kita semua akan mati. Bahkan ahli alam transformasi ilahi tidak dapat menahan energi ini. Feng Wuchen berteriak. Apa? Mendengar ini? Ekspresi semua orang berubah. Kata-kata Feng Wuchen tidak diragukan lagi memberitahu mereka bahwa semua usaha mereka sia-sia. Mereka telah menghabiskan seluruh energinya sebagai imbalan atas keputus asaan. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Terkadang, terlalu percaya diri sama saja dengan bunuh diri. Pakar misterius yang bersembunyi di kegelapan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, ahli misterius yang bersembunyi di sekte kerajaan mengerutkan kening dan berpikir, apakah susunan kuno benar-benar menakutkan. Begitu banyak orang yang tidak dapat menghancurkan inti arai. Cepat, energi susunannya semakin kuat. Jika kita tidak bergegas, semua usaha kita akan sia-sia. Feng Wuchen berteriak dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan? Energi kita hampir habis. Di mana kita bisa mendapatkan lebih banyak energi. Salah satu petinggi sekte kerajaan panik. Suaranya bergetar. Esensi darah. Dan kekuatan esensi darah. Feng Wuchen berteriak. Suaranya terdengar sangat cemas. Tetapi Feng Wuchen berpikir, apakah kemauan orang ini begitu kuat? Kenapa dia tidak menyerang? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa memblokir energi arai? Zhou Suantong sangat enggan. Setelah perjuangan yang sengit, dia akhirnya berteriak. Cepat aktifkan esensi darahmu. Para petinggi dari sekte kerajaan tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit di hati mereka dan mengaktifkan esensi darah mereka. Berdengung. Kekuatan esensi darah diaktifkan, dan sejumlah besar energi lainnya disuntikkan ke dalam susunannya. Feng Wuchen memandu energi mengerikan itu untuk menyerang dengan ganas, menyebabkan susunannya bergetar terus-menerus. Lagi, Feng Wuchen berteriak. Tetapi saat ini, beberapa ahli realem transformasi ilahi dari sekte kerajaan runtuh, tidak mampu menghidupi diri mereka sendiri. Mereka telah menghabiskan seluruh energinya. Tidak ada jalan lain. Pakar misterius yang bersembunyi di tengah kerumunan itu mengerutkan kening. Jika mereka tidak menghancurkan susunannya, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertahan dari energi mengerikan dari susunan tersebut. 580. Eselon atas dari sekte kerajaan jatuh satu demi satu. Zhang Junlan dan yang lainnya mulai panik. Sudah berakhir. Bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatan kita, kita masih tidak bisa menghancurkan formasi. Seberapa menakutkan formasi ini? Sekte Master, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat mereka jatuh satu demi satu, ekspresi Zhou Suantong sangat jelek. Dia sudah sangat panik. Dia diam-diam menyesali keinginannya untuk mendapatkan harta karun itu. Kita tidak benar-benar akan mati di sini, kan? Aku bahkan belum menerobos ke alam surga. Wajah Huan yang sangat wucat. Bahkan Hallmaster tidak dapat menghancurkan formasi. Sabre Sol dan yang lainnya juga benar-benar panik. Kalian tunggu dulu. Aku akan memanggil pamanku sekarang juga. Zhang Junlan buru-buru berkata. Tidak, sudah terlambat. Feng Wuchen berteriak. Semuanya, jangan khawatir. Penghalangku seharusnya bisa bertahan. Ling Xiao- Xiao mengirimkan suaranya kepada mereka. Ketika para ahli dari sekte kerajaan jatuh satu demi satu, dan hanya Zhou Suantong dan yang lainnya yang tersisa, energi yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus. Seperti gunung berapi yang meletus, aliran energi mengerikan yang tak ada habisnya disuntikkan ke tubuh Feng Wuchen. Energi ini adalah gelombang energi menakutkan yang tiba-tiba langsung mengejutkan semua orang di dalam gua. Mereka sangat terkejut. Energi mengerikan ini tidak diragukan lagi merupakan sedotan penyelamat hidup mereka. Dia akhirnya bergerak. Jadi itu dia. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Saat orang misterius itu mengaktifkan energinya, Feng Wuchen telah mengunci dirinya. Energi mengerikan ini meledak dalam sekejap. Setelah memberikan energi dalam jumlah yang sangat mengerikan, energi itu menghilang dalam sekejap. Sebelum Zhou Suantong dan yang lainnya dapat bereaksi, energi menakutkan ini telah menghilang. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak tahu siapa yang melepaskan energi mengerikan ini. Merusak. Ketika energi menakutkan diarahkan ke dalam formasi, Feng Wuchen tiba-tiba berteriak dan membanting telapak tangannya ke bawah. Gemuruh. Dengeng dengungan. Energi mengerikan menghantam inti formasi dan meledak dalam sekejap. Lampu hijau yang menyilaukan dari formasi menjadi lebih intens. Formasi yang menutupi gua mulai retak. Retakan. Dalam satu tarikan napas, Feng Wuchen mengarahkan energi menakutkan ini untuk menyerang mata formasi. Mata formasi langsung hancur, dan energi formasi menghilang. Formasi hijau yang tertutup retakan akhirnya pecah dengan suara retakan. Gurun besar sekali lagi berguncang hebat. Area keruntuhan telah meluas dari yang semula ratusan ribu kaki menjadi enam puluh hingga tujuh puluh ribu kaki. Itu sudah dekat dengan tepi gurun. Banyak praktisi yang mundur dari gurun sudah dapat melihat bagian gurun yang telah runtuh. Mereka semua kaget karena ketakutan, ekspresi mereka kaku. Gurun Tago kemuliaan yang berkobar. Telah runtuh. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Apa yang terjadi? Apakah para ahli di alam transformasi ilahi bertarung? Kalau tidak, ia tidak akan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Hal ini seperti mimpi buruk. Beberapa menit kemudian, guncangan hebat itu berangsur-angsur menghilang. Di kedalaman gurun, kota kuno telah runtuh sepenuhnya dan lenyap. Namun, gua di bawah kota kuno telah mengalami perubahan spasial setelah formasinya rusak. Formasi susunan menghilang, dan gua kembali tenang. Namun, kali ini, itu adalah ruang lain, dan bukan sebuah gua. Dengan rusaknya formasi, kelompok Feng Wuchen muncul di sebuah gua yang benar-benar berbeda dari gua sebelumnya. Kelompok Feng Wuchen dan eselon atas dari sekte kerajaan tidak terpengaruh oleh energi mengerikan itu. Namun, kelompok Feng Wuchen sedang tidak berminat untuk mengamati perubahan spasial. Pikiran mereka semua terfokus pada energi menakutkan tadi. Pandangan Feng Wuchen tertuju pada salah satu eselon atas dari sekte kerajaan. Dia sudah sangat yakin bahwa energi mengerikan tadi datang darinya. Ada apa dengan energi tadi? Wajah Zhou Suantong dipenuhi keheranan. Dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Dia tidak tahu asal mula energi menakutkan itu. Semuanya, hati-hati, ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan. Tetua Agung mengerutkan kening. Energi tadi adalah kekuatan ahli alam transformasi ilahi. Seorang ahli alam transformasi ilahi telah menyelinap masuk. Penatua yang lain mengerutkan kening. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang tak tertandingi saat dia dengan waspada melihat sekeliling. Mendengar kata-kata tetua itu, para eselon atas dari sekte kerajaan semuanya ketakutan. Siapa kamu? Mengapa kamu berpura-pura menjadi anggota sekte kerajaan? Anda bisa membodohi mereka, tapi Anda tidak bisa membodohi saya. Tatapan Feng Wuchen tertuju pada seorang pria di lapisan ketujuh alam manusia langit saat dia bertanya dengan dingin. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Zhou Suantong dan yang lainnya mengikuti pandangan Feng Wuchen. Tianyan, mata Zhou Suantong membelalak tak percaya. Tidak mungkin. Energi barusan pasti berada pada level ahli alam transformasi ilahi. Tianyan hanya berada di lapisan ketujuh alam manusia langit. Tetua agung menggelengkan kepalanya karena terkejut. Para eselon atas dari sekte kerajaan semuanya tercengang saat mereka menatap Tianyan dengan mulut ternganga. Guru, apakah kamu yakin itu dia? Zhang Junlan bertanya dengan cemberut. Sama sekali tidak salah. Saya meminta Anda untuk terus memberikan energi sekarang. Selain merusak formasi, saya juga ingin memancingnya keluar. Pada saat genting, dia benar-benar mengambil tindakan. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Bocah, kamu sangat pintar. Kamu menggunakan formasi itu untuk memancingku keluar, dan kamu benar-benar merasakan keberadaanku. Pada saat ini, Tianyan akhirnya berbicara, suaranya membawa sedikit senyuman jahat. Saat dia berbicara, Tianyan melambaikan tangannya, dan penampilannya langsung berubah. Tianyan berubah menjadi pria parubaya lainnya, tinggi dan kekar dengan otot di sekujur tubuhnya. Itu dia, pria misterius lainnya yang bersembunyi di kegelapan sangat terkejut saat melihat pria yang telah mengubah penampilannya. Apalagi dia mengenali orang ini. Ini, melihat adegan ini, ekspresi Zhou Suantong dan Eselon atas berubah drastis lagi. Tianyan yang kamu bicarakan kemungkinan besar telah mati di tangannya. Feng Wuchen berkata, sedikit mengernyit saat dia mengamati pria misterius itu. Benar, aku sudah membunuh Tianyan. Aku hanya berubah menjadi wujudnya. Tujuanku adalah harta karun itu. Pria parubaya itu sedikit mencibir. Formasinya telah rusak, dan harta karunnya telah muncul. Sampah-sampah ini tidak ada nilainya lagi. Pria itu tersenyum jahat. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Zhou Suantong dan Eselon atas lainnya dari sekte kerajaan tiba-tiba melayang. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Berhenti, berhenti, Zhou Suantong berteriak ngeri. Pria parubaya itu mengepalkan tangannya. Pada saat itu, Zhou Suantong dan Eselon atas lainnya dari sekte kerajaan berubah menjadi awan kabut darah. Metode pria itu sangat kejam dan berdarah dingin. Metode mengerikannya membuat takut Zhang Junlan dan yang lainnya, menyebabkan tubuh mereka menjadi dingin. Tatapan dingin pria itu menyapu Feng Wuchen dan Ling Xiao-siao sambil berkata dengan dingin, Aku tidak akan membunuhmu. Enyahlah. Kamu tidak akan membunuh kami. Huff, saya pikir Anda tidak bisa membunuh kami, kan? Dengan kekuatan Anda di tingkat ketiga alam transformasi ilahi, Anda tidak dapat menembus penghalang alam transformasi ilahi Xiao-siao. Feng Wuchen mencibir mengejek. Menghadapi ahli alam transformasi ilahi, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Formasinya telah rusak, dan harta karunnya telah muncul. Saat ini, bagaimana mungkin Feng Wuchen rela pergi begitu saja? Mendengar ini, wajah pria itu merosot, dan alisnya berkerut. Kamu dari suku raksasa? Ling Xiao-siao bertanya, wajah cantiknya sedingin es. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.